Halo, kembali lagi Sesawi Kur Iesu Channel, channelnya Renungan Harian dan Portal Media Iman Kristiani Halo Sobat Kaulamuda Kur Iesu Channel, berjumpa lagi bersama Sesawi Kur Iesu Channel Saat itu Renungan Harian dan Portal Media Iman Kristiani Sobat Kaulamuda Kur Iesu Channel, semuanya bagaimana kabarnya nih? Baik-baik kan? Semoga hari-harinya selalu menyenangkan, penuh rahmat, penuh berkat, dan penuh rejeki tentunya ya Aamiin Sobat Kaulamuda Kur Iesu Channel, semuanya Tuhan berserta kita Sobat Kaulamuda Kur Iesu Channel, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, teman-teman semuanya Semoga kasih Bapak di surga selalu menyertai kita semua ya Sobat Kaulamuda Kur Iesu Channel, teman-teman semuanya, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Aamiin, mantap selalu Oh iya sebelum kita lanjut lebih jauh lagi untuk dalamin firman Tuhan pada hari ini Sobat Kaulamuda Kur Iesu Channel, mengucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya kepada teman-teman Sobat Kaulamuda Kur Iesu Channel, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Sobat Kaulamuda Kur Iesu Channel, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus yang sudah bantu Subscribe, like, komen, serta sudah bantu share-share link ya Sungguh amat kami berharap selalu Ini akan menjadi sarana berkat bagi banyak orang tentunya Amin, amin tentunya ya Sobat Kaulamuda Kur Iesu Channel, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dan teman-teman semuanya Sobat Kaulamuda Kur Iesu Channel, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dan teman-teman semuanya Sudah lakuin banyak berkat Dan sudah berbagi banyak hal tentunya ya Sudah banyak berkat Amin Sobat Kaulamuda Kur Iesu Channel, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dan teman-teman semuanya Pada kesempatan ini, nanti kita akan belajar banyak hal untuk dengarkan firman Tuhan Dan kita juga akan dalami lebih jauh firman Tuhan itu Dari mana firmannya? Tentunya dari Injil Yohanes 17, ayat 11 sampai dengan 19 Amin Sobat Kaulamuda Kur Iesu Channel, dan teman-teman semuanya ya Sobat Kaulamuda Kur Iesu Channel, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dan teman-teman semuanya Kita berdoa terlebih dahulu Untuk apa? Supaya Tuhan hadir nih dalam diri kita, dalam hati kita, dan pikiran kita tentunya Amin Amin Supaya kita benar-benar diteguhkan gitu loh Oke, mari kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Allah yang kekal dan kuasa, Engkau Maha Pencipta Terima kasih atas segelar rejeki dan kuasamu yang hadir dalam hidup kami Putuslah Ruh Kudusmu ya Bapak, dan penuhilah hati umatmu Supaya pada kesempatan ini kami boleh merasakan firmanmu Ajarilah kami untuk berdoa dan bertekun dalam iman Supaya hanya dengan Engkau satu-satunya harapan kami Hadirlah dalam hati dan pikiran kami Supaya firman yang boleh kami terima pada kesempatan ini Akan menjadikan kekuatan bagi kami Amin Kemuliaan kepada Bapak, Putra, dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Ruh Kudus Amin Sobat Kau Lomuda Kaur Iyesu Channel Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Dan teman-teman semuanya Terima kasih banyak nih Sudah mau berdoa bersama masuk ke dalam alam kehiningan Terima kasih banyak tentunya Dari situ kita tahu nih Tuhan hadir Alah hadir dalam hati kita dan pikiran kita Oke Sobat Kaur Iyesu Channel Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Teman-teman semuanya Mari kita sama-sama mau belajar nih Dengan firman Tuhan nih Kita mau sama-sama tahu nih Firman Tuhan pada hari ini Oke Mari kita sama-sama simak Tuhan Beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Santo Yohanes Dimuliakan Tuhan Dalam perjamuan malam terakhir Yesus Menengadah ke langit dan berdoa Bagi semua muridnya Iya Bapak yang kudus Peliharalah mereka Dalam namamu Yaitu namamu Yang telah engkau berikan Kepadaku Supaya mereka menjadi Satu nama Sertama seperti kita Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka Dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan Kepadaku Aku telah menjaga mereka Dan tidak ada seorang pun Dari mereka yang binasa Selain daripada dia Yang telah ditentukan Untuk binasa Supaya genaplah yang ditulis Dalam kitab suci Tetapi sekarang Aku datang kepadamu Dan aku mengatakan semuanya Ini seperti aku masih di dalam dunia Supaya penuhlah sukacitaku Di dalam diri mereka Aku telah memberikan firmanmu Kepada mereka Dan dunia membenci mereka Karena mereka bukan dari dunia Sama seperti aku Bukan dari dunia Aku tidak meminta Supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka Dari pada yang jahat Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Kuduskanlah mereka Dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sama seperti engkau telah mengutus aku Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia Demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka Supaya mereka pun dikutuskan dalam kebenaran Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Amin Sobat kaulamudakori Yesus channel Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Teman-teman semuanya Terima kasih banyak nih Udah mau dengarkan firman Tuhan tentunya Dari Injil Yohanes ya Firman Tuhan pada hari ini Sungguh menguatkan kita loh tentunya Tentang apa nih? Tentang Yesus sendiri doakan kita Yesus sendiri penuhi hidup kita Oke Kalau kita dalami lebih jauh tadi firman Tuhan yang tadi nih Yesus itu sebenarnya support kita nih Support nih Ayat tadi sebenarnya Tentang Yesus itu support Support kita Setiap hari Yesus support kita Iman dalam hidup kita Tentunya harus juga dalam perbuatan nih ya Jangan lupa loh Dan Yesus mengajarkan kita untuk tetap berdoa Dimanapun kita berdoa Karena ketika kita berdoa Karena ketika kita berdoa Sobat taulamodakor Yesus channel Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dan teman-temannya Doa itu adalah Obat bagi Semua orang nih Hanya dengan doa Kita menyatu dengan Bapak dan kita menyatu dengan Sang Putra itu sendiri Iman Harus dilakukan dengan doa Dan juga dengan perbuatan kita Dua hal itu harus sama-sama berjalan seiringan Tidak boleh hanya satu ya Tapi dua hal itu harus berjalan seiringan Sobat taulamodakor Yesus channel Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dan teman-teman semuanya Kita juga patut harus ingat Bahwa Yesus sendiri selalu hadir dalam hati kita Dan pikiran kita Harus kita terleksi lebih jalan tuh Bener gak sih Yesus itu ada Dan hadir tolong kita Yesus dan Bapak di surga itu selalu hadir Pemani kita nih Maka Kami mengajak Kur Yesus channel nih Sobat taulamodak semuanya Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dan teman-teman semuanya Mari kita sama-sama untuk belajar dari kitab suci Dan juga belajar dari tradisi-tradisi gereja lagi nih Supaya kita lebih Lebih aware Lebih Pekal lagi kalau Tuhan tuh bener-bener sentuh kita Amin Amin Mari kita ingat Satu hal, beberapa hal tadi Yang perlu kita jadi teladan dalam hidup kita Sobat taulamodakor Yesus channel Dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Terus teman-teman semuanya Pertama Yesus Mendoakan kita Yesus support kita setiap hari Dalam firman tersebut Yesus support kita Terus Jangan lupa nih Kita juga harus tetap berdoa Ketika kita berdoa Kita harus juga lakukan perbuatan-perbuatan yang baik Karena iman itu dua hal itu Doa dan perbuatan harus seimpang Mari Mari Sobat taulamodakor Yesus channel Dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Teman-teman semuanya Kita sama-sama Lebih jauh lagi dalam Kebantuan Tuhan lagi Amin Semoga hari-hari kita Selalu dalam kepenuhan Dan Bapak Kepenuhan iman yang kuat Tuhan selalu ada Amin Kemuliaan kepada Bapak Dan putra dan reputus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang Terpujilah nama Yesus Maria dan Saudara-saudara Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Sobat taulamodakor Yesus channel Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Dan teman-teman semuanya Perlu kita ingat lagi nih Kita Hadir Kita ada di lingkungan sekitar kita Untuk apa sebenarnya Untuk kita wartakan Kabar gembira Untuk kita jadi sesuatu hal yang baik Bagi banyak orang Amin Saudaraku Amin Sobat taulamodakor Yesus channel Dan saudara-saudara yang terkasih Dalam Kristus Teman-teman semuanya Mari Kita jadi Warta kebaikan Warta yang baik Bagi semua orang Supaya banyak orang Diteguhkan Supaya banyak orang juga Dikuatkan Menjadi semakin kuat Dalam kondisi apapun Amin 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 Mari kita tutup Pernungan pada kesempatan ini Dan kita mohon berkat Tuhan Kita berdoa terlebih dahulu Sobat kaulamodakor Yesus channel Dan saudara-saudara yang terkasih Teman-teman semuanya Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Alah Bapak yang Maha Kuasa Kami ucap syukur Kepadamu Atas segala karuniamu Kami boleh terima Firmanmu Pada kesempatan ini Dan kami boleh belajar Sedikit dari firmanmu ini Semoga apa yang kami terima Apa yang kami pelajari Bersama-sama ini Akan menjadi kekuatan Bagi kami Dalam langkah hidup kami Selanjutnya Ya Bapak Kami mohon berkat Tuhan seutuhnya Kami berdoa pula Bagi keluarga kami Ayah ibu Dan kerabat kami Yang tidak dapat kami Sebutkan satu persatu Bapak Sentuh mereka Dan kuatkanlah mereka Dan selamatkanlah mereka Dunia Dan di kemudian hari Kami berdoa pula Ya Tuhan Ya Bapak Bagi Saudara-saudara kami Yang telah berpulang Kerahimanmu Yang mendahulih kami Yang tidak juga Kami dapatkan Sebutkan Satu persatu Kau jama jiwa-jiwa mereka Dan kau ampuni mereka Ia mati Seperti Kristus Dan semoga Di kemudian hari Dibangkitkan Seperti Kristus Kami berdoa pula Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang Segala apa Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang Dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Kudus Amin Sobat kaulamuda Kauri Yesus Channel Saudara-saudara yang terkasih Dalam Kristus Dan teman-teman semuanya Terima kasih banyak Sudah mau dengarkan firman Tuhan Sudah mau belajar banyak hal Bersama-sama sesawi Kauri Yesus Channel Semoga firman dan renungan ini Benar-benar menguatkan kita Tentunya Oke Jangan lupa nih Jangan lupa Ayo-ayo Share 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 Supaya banyak orang Dapat berkat Teman-teman semuanya Supaya orang banyak Diteguhkan imannya Supaya banyak orang juga Dibuatkan Bahwa Hanya Tuhan satu-satunya Amin Ayo Ayo bantu share Bantu subscribe Like Dan komen tentunya Supaya Semakin banyak berkat Yang tergiat Banyak orang Tentunya Banyak orang ditegukan Amin Saudara Dan sobat Kalau mudah Kauri Yesus Channel Sampai jumpa Di episode Renungan harian Di hari selanjutnya Semoga hari-hari Sobat Kauri Yesus Channel Dan saudara-saudara Yang terkasih Yang terkasih Dalam Kristus Selalu menyenangkan Selalu Berkat Dan Bye-bye Berkat Dalam Sampai jumpa Bye-bye Terima kasih.